Intro Pemirsa pasca penutupan total yang dilakukan terhadap akses jalan menuju pantai Kuta, suasana di kawasan Kuta semakin sepi. Suasana sepi semakin terlihat di malam hari karena sebagian besar tempat usaha telah menutup usahanya sebelum pukul 9 malam. Berdasarkan pantauan tim Liputan Bali TV pada minggu malam 5 April 2020, suasana kawasan Kuta dan legian Badung sangat sepi. Hal ini tentu sangat berbeda jauh dibandingkan dengan sebelum merebaknya wabak COVID-19. Kawasan Kuta identik dengan kemacetan. Misalnya, kawasan Kuta Square, kawasan pertokoan yang biasanya banyak dikunjungi para wisatawan, kini terlihat sepi. Sekitar pukul 8 malam hanya sejumlah toko masih buka dan itu pun sangat minim pembeli. Hal yang sama juga terlihat di sepanjang jalan pantai Kuta. Jalanan yang biasanya ramai sepanjang hari oleh wisataan domestik dan pancanegara, kini tampak sangat lengang. Meskipun sejumlah hotel dan pertokoan masih beroperasi, tampak hampir tidak ada pengunjung. Petugas sudah memasang pengumuman di depan pintu gerbang masuk pantai. Ditutupnya gerbang dan akses jalan menuju pantai sehari sebelumnya, menyebabkan kawasan ini sepi hampir tidak ada orang yang berlalu lalang. Imbas COVID-19 juga sangat terasa di jalan raya legian tepatnya di kawasan Monumen Pumbali, kawasan yang menjadi epicenter perwisataan di Kuta ini juga terpantau sangat sepi. Meski masih ada sejumlah toko dan restoran yang buka, hampir semuanya tanpa pembeli. Kuta sebagai salah satu kawasan ikonik di Bali, merupakan salah satu objek wisata yang ditutup total dalam rangka memutus penyebaran virus corona COVID-19. Penutupan pantai Kuta telah diperpanjang hingga 21 April 2020 dan kemungkinan masih bisa diperpanjang hingga wabah COVID-19 berakhir.